Mini Lokakarya Penurunan Angka Stunting digelar di kantor kecamatan Liang Anggang, Rabu Pagi. Pertemuan dipimpin camat Liang Anggang melibatkan kepala puskesmas dan lurah sekecamatan Liang Anggang. Pertemuan yang digelar setiap 3 bulan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja tim pendamping keluarga dan para kader posyandu, yakni mengumpulkan data-data berdasarkan prevalensi penduduk. Jadi kaitannya mengevaluasi sampai sejauh mana sudah kegiatan yang dilakukan oleh TPK, Tim Pendamping Keluarga dan juga kader-kader posyandu yang ada di Kota Banjarbaa di kecamatan Liang Anggang ini dari 4 bulan itu apa saja yang sudah dilakukan. Dan juga kita melihat data-data tersebut. Nah, jadi kita setelah nanti ada audit. Nah, setelah mini Lokakarya ini kita baru melakukan audit. Nah, dari data-data yang terkumpul itu kita bisa menetapkan prevalensi stunting kita. Apakah menurun, apakah menaik. Sesuai data penurunan stunting, Kota Banjarbaru saat ini ada di angka 19 persen. Diharapkan tahun 2024 bisa menyentuh angka 14 persen dari total penduduk. Jadi pada dasarnya mini Lokakarya ini adalah penurunan angka stunting tingkat kecamatan Liang Anggang. Jadi kita mengacu pada presentasi pencapaian penurunan angka stunting. Kita target memang Kota Banjarbaru sekitar sudah 19 persen. Jadi mungkin mengarah ke tahun 2024 itu diperkirakan mudah-mudahan bisa tercapai di angka 14 persen penurunan angka stunting. Mini Lokakarya ini digelar sebelum audit kasus stunting berdasarkan data naik turunnya kasus stunting di setiap kecamatan dengan memperhatikan risiko stunting dan prevalensi penduduk. Banua TV Banjarbaru melaporkan.